benda bertuah untuk menundukkan karyawan di bagian kedua Assalamualaikum Wr. Wb ini adalah menyambung video sebelumnya ya tentang benda bertuah untuk menundukkan karyawan nah video yang sedang anda tonton ini itu adalah kelanjutannya nah di video yang pertama saya kategorikan ya benda bertuah dengan maher di bawah 2 juta sedangkan video ini itu adalah benda bertuah dengan rantang maher 2 juta sampai 4 juta ya untuk benda bertuah di bagian kedua ini biasanya yang maher itu adalah orang yang sudah pernah maher benda bertuah di bagian pertama ya walaupun begitu anda tetap bisa langsung menggunakan benda bertuah yang akan saya sebutkan ini tanpa harus menggunakan benda bertuah di video bagian yang pertama nah langsung saja untuk yang pertama itu adalah mustika pesukihan putih berhodam manfaatnya itu untuk pelarisan terus kemudian untuk pelancar riski dan untuk pagar goib serta bisa digunakan untuk menundukkan karyawan nah yang cocok menggunakan ini itu adalah seorang pengusaha yang memiliki karyawan masih sedikit ya di bawah ya kurang lebih itu 20 atau 30 namun kurang cocok digunakan untuk orang yang memiliki jabatan tetapi di atasnya itu masih ada jabatan lagi nah singkatnya itu tidak cocok digunakan oleh orang yang memiliki atasan ya sekalipun orang tersebut itu sudah memiliki jabatan yang tinggi nah untuk maharnya itu kurang lebih itu 2.500.000 rupiah dan ini itu bergaransi lalu yang kedua itu adalah mustika mata dewa ya mustika mata dewa berhodam nah ini adalah benda bertuah yang memang saya khususkan untuk seorang pembisnis yang dalam keseharianya itu bertemu dengan karyawan dan klien nah untuk manfaat utamanya itu lebih ke bisnis ya lebih ke bisnis dan untuk maharnya itu kurang lebih 3.400.000 rupiah nah selanjutnya yang ketiga itu adalah mustika junjung derajat berhodam yakni benda bertuah yang memiliki manfaat utama untuk meningkatkan karir atau naik jabatan ya jadi selain bisa untuk menundukkan karyawan Anda itu juga bisa meluluhkan atasan agar menyukai Anda untuk maharnya sendiri itu kurang lebih 3.500.000 rupiah lanjut yang keempat itu adalah mustika ageng lawu nah untuk manfaatnya itu kurang lebih hampir sama dengan mustika mata dewa berhodam hanya jenis hodamnya saja yang berbeda kan seperti itu nah untuk mustikanya ageng lawu itu juga terbatas untuk jumlahnya ya jumlahnya itu terbatas tidak sebanyak mustika mata dewa dan maharnya sendiri itu juga sama 3.500.000 rupiah lalu yang kelima itu adalah kris marmesem yang berhodam tetapi bukan tarikan ya dan manfaat utamanya untuk pelet umum jadi untuk mempengaruhi orang-orang di lingkungan kerja Anda agar itu menyukai Anda nah secara tidak langsung itu menundukkan atau meluluhkan orang-orang di sekitar Anda agar mau menuruti ya agar mau menuruti perintah atau mau bekerja sama dengan Anda secara baik untuk maharnya itu juga sama ya untuk maharnya itu kurang lebih 3.500.000 rupiah nah untuk yang terakhir atau yang keenam itu adalah mustika luluh sukma berhodam nah untuk sarana ini manfaatnya itu ya kurang lebih itu by request lah ya itu bisa untuk meluluhkan karyawan juga atasan Anda atau orang yang digandaki nah untuk maharnya sendiri itu kurang lebih 3.920.000 rupiah nah untuk selanjutnya akan saya sambung di bagian yang ketiga ya untuk benda bertuah untuk menundukkan karyawan nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk Anda semua jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi monggo silahkan Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau menghubungi sama asisten saya sama Mas Hadi untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini dan satu lagi jika Anda belum subscribe silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini itu semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini nah terima kasih sampai jumpa di kesempatan selanjutnya akhir kata jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa namun jika ada salah kata saya pribadi mohon maaf gitu ya itu sudah saya semua saya Barom Doni pamit undur dulu Wallahulun wafiqillakum wabarakatuh Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu wa sallallahu wa sallam Terima kasih.